Yang pemirsa jelang arus mudik lebaran Idul Fitri, Bandara Sultan Taha Jambi menyiapkan 36 armada pesawat untuk melayani penumpang. Sejauh ini belum ada penambahan armada yang dilakukan oleh maskapai penerbangan ke pihak bandara. Jelang arus mudik lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Bandara Sultan Taha Saifudin Jambi menyiapkan 36 armada pesawat penerbangan. Belum ada pengajuan penambahan pesawat atau slot penerbangan yang dilakukan oleh maskapai ke pihak bandara. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Saifudin Jambi, Siswanto mengatakan, jumlah pesawat yang ada di bandara masih cukup untuk melayani penumpang. Saat ini slot penerbangan maskapai di Bandara Sultan Taha Jambi masih cukup tinggi dan belum semua terpakai. Di tahun sebelumnya dari 36 armada yang disiapkan, hanya 18 atau 20 armada penerbangan yang digunakan. Sehingga jumlah penerbangan masih cukup untuk melayani penumpang arus mudik lebaran mendata. Meski demikian, Bandara Sultan Taha Jambi juga belum bisa memastikan apakah ada pengajuan armada dan slot penerbangan tambahan atau extra flight saat arus mudik mendata. Saat ini pihaknya masih menunggu dari pihak maskapai penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Untuk saat ini sampai, sampai saat ini belum ada permintaan untuk apa namanya penambahan apa namanya dari maskapai ya belum ada gitu. Tapi biasanya kalau untuk jelang-jelang mudik lebaran gimana? Kami slotnya kan masih tinggi, yang kepakai masih rendah. Jadi tanpa pengajuan dan mereka sudah punya slot. Jadi tidak ada masalah bagi Bandara kita itu masih mampu untuk menangani itu. Karena memang Bandara kita yang Jambi ini masih 50 persen lah, 60-60 persen kepakai gitu. Lebih lanjut dikatakan si Suwanto jika ada penambahan slot penerbangan dari maskapai. Pihak Bandara siap memberikan fasilitas tersebut. Dengan demikian ada peningkatan penumpang yang terjadi di Bandara Sultan Taha Saifudin Jambi. Rian Cencen Cek TV melaporkan.